Halo Pak Rahmat Oke kami tampaknya ada ke masalah teknis hubungan dengan Pak Rahmat Triyono Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Kita akan coba hubungi kembali Pak Rahmat Triyono Untuk mengetahui kondisi terkini area gempa Yang tadi terjadi pada pukul 19.03 waktu Indonesia Barat Sekali lagi kami sampaikan gempa bermakti 2,7,4 sodara mengguncang Banten Tepatnya titik gempa ini ada di 147 km barat daya sumur Banten Yang kami dapatkan informasinya adalah Gempa ini tadi guncangannya dirasakan sampai Yogyakarta Ada beberapa rekan-rekan kami yang ada di Yogyakarta menyatakan demikian sodara Jadi pastikan Anda tetap waspada Ini yang Anda lihat saat ini adalah Itu tadi situasi dari rumah sakit premier Bintaro di Tangerang Selatan Yang tadi sebelumnya kita lihat adalah situasi di Pondok Indah Mall Malam Sabtu ya Jadi pasti ramai begitu Bisa kita bayangkan Akan ada kepanikan dari para pengunjung yang sedianya Kita ingin bersantai begitu menjelang weekend bersama keluarga di pusat perbelanjaan Yang jelas sodara ada potensi tsunami yang dikeluarkan oleh BMKG Meskipun kami berharap Anda tidak panik Tapi tetaplah waspada Bagi Anda yang berada di area pesisir Dimanapun di sekitar Banten, di sekitar Jakarta Pastikan Anda terus mengupdate begitu informasi langsung dari BMKG Bukan informasi-informasi yang hoax Sehingga menimbulkan kepanikan yang tidak perlu Untuk kemudian terus waspada Jika memang kemudian dirasa harus beralih ke area yang lebih tinggi, yang lebih aman Pastikan Anda beralih ke area yang lebih tinggi dan lebih aman Pastikan Anda mendengarkan apa yang disampaikan oleh BMKG Demi menghindari korban yang tidak perlu begitu Yang jelas ini yang Anda lihat seperti yang kita tadi ketahui Oh yang ini adalah situasi di Menara Kompas Tempat Redaksi Kompas TV berada Ini ada di lantai 6 Tadi sempat terjadi sedikit kepanikan begitu Ada juga yang merasa bingung Karena posisi redaksi kami ada di lantai 6 Jadi antara bingung menunggu apakah gempa akan segera usai Atau harus segera keluar dari dalam gedung begitu Oke ini juga yang kami Perlihatkan kepada Anda saudara adalah gambar kepanikan di beberapa wilayah lain Warga keluar dari rumah mereka Yang ini gambar yang sudah tadi kami perlihatkan Di Tasik Malaya Jawa Barat Jadi memang guncangannya Sumber gempanya ada di berat daya sumur Banten Namun beberapa wilayah lain juga mengalami guncangan Merasakan guncangannya Termasuk sampai Tasik Malaya dan juga Yogyakarta tadi Kami menunggu informasi dari Anda saudara Apabila Anda mengetahui informasi terkait dengan gempa ini Silahkan mention kami di Twitter di at Kompas TV Untuk memberikan kami informasi bagaimana di lokasi Anda saat ini berada Apakah yang Anda rasakan Bagaimana tingkat kerusakannya Semoga sih kami berharap tidak ada kerusakan yang berarti begitu ya Silahkan mention kami di Twitter Kompas TV Yaitu at Kompas TV Untuk memberi tahu Kondisi Anda Di mana Anda berada Apa yang terjadi di sana Kerusakannya seperti apa Dan tentu saja Apabila ada Silahkan tag kami Untuk video-video yang memang Anda ambil sendiri Yang kami perlihatkan kepada Anda Saat ini adalah beberapa video yang didapatkan oleh beberapa penonton Kompas TV Dan juga beberapa jurnalis Kompas TV di berbagai daerah Ini tadi ada di Rumah Sakit Premier Bintarol, Tangerang Selatan, Banten Lalu tadi juga ada gambar dari Tasik Malaya Ini di Lampung saudara Ini di sebuah Lampung Di sebuah mall di Lampung Tepatnya di Tanjung Karang Ada beberapa warga yang memang langsung turun dari lantai atas mall begitu Ada beberapa yang tampaknya masih menunggu Apakah gempanya akan berlangsung lama atau tidak Sekali lagi ini gambar yang ada di Lampung Di sebuah pusat perbelanjaan di Tanjung Karang Gambarnya kami dapatkan dari masyarakat Dan juga beberapa jurnalis Kompas TV di berbagai daerah Informasi yang kami dapatkan adalah bahwa Gempa ini dirasakan di beberapa wilayah Sampai dengan Tasik Malaya Sampai dengan Lampung Sampai dengan Yogyakarta Ini yang Anda lihat Dari Tasik Malaya Yang kami dengar dari audio warga yang sedang diambil gambarnya Guncangan terasa besar begitu di Tasik Malaya, Jawa Barat Yang jelas tadi kami di Jakarta Pusat Di Kompas yang ada di Palmera juga merasakan guncangan yang cukup kuat Sehingga tidak mengagetkan begitu Apabila kekuatannya ternyata setelah diukur adalah Magnitude 7,4 dan memang berpotensi tsunami Yang Anda lihat ini adalah visual dari dalam Pondok Indah Mal Beberapa saat yang lalu Tampak ada beberapa warga yang memang berusaha untuk turun Dari lantai-lantai atas Di Pondok Indah Mal Untuk kemudian keluar dari dalam gedung Terima kasih telah menonton!